Saudara International Furniture Expo atau IFEX 2023 selesai digelar. Pameran furniture internasional ini bisa jadi momen pelaku industri mebel lokal untuk memperkenalkan produknya ke pasar global. Kegiatan yang dilaksanakan selama 4 hari ini disebut berhasil melampaui target transaksi senilai 250 juta dolar Amerika Serikat. Setelah 4 hari, pagelaran International Furniture Expo 2023 selesai juga. Nah, total transaksi 250 juta dolar Amerika Serikat yang ditargetkan saat awal pagelaran disebut sudah terlampaui. Hal ini membawa optimisme yang besar bagi pelaku industri di sektor furniture. Tak hanya angka 250 juta dolar Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, Himki memprediksi total transaksi pasca pameran atau negosiasi hingga pemesanan bisa mencapai 1 juta dolar Amerika Serikat. Ini jadi angin segar bagi para pelaku industri mebel dan kerajinan. Terlebih, ada angka target ekspor mebel dan kerajinan senilai 5 miliar dolar di akhir 2024. Artinya, berdasarkan realisasi ekspor 2021 hingga 2024, dibutuhkan pertumbuhan minimal 13,4 persen per tahun. Target ini seharusnya bukan sekadar angka, namun juga usaha untuk bisa mengembangkan desain dan nilai tambah produk furnitur lokal Indonesia. Pasalnya, selama ini desain produk Indonesia tak kalah dari negara lain, namun secara value masih kalah saing. Sebenarnya kalau kita mau konsisten dengan bagaimana membantu memudahkan suplai ke industri, memang kujinya di tata niaga. Jadi bagaimana kita mudahkan bahwa misalnya di hulu ya kita punya pohon, lalu dimasuk ke penggergajian. Nah, sebaiknya kalau sudah masuk ke industri hilir, seperti industri mebel itu sudah dalam keadaan ready ya, misalnya sudah kering, sudah sesuai, bahkan sudah ada izin-izin. Makanya yang populer dari teman-teman dan kayu-kayu yang milik perhutani, karena mereka sudah SFC. Di tahun ini, lebih dari 12 ribu pembeli potensial dari 115 negara datang untuk melihat mebel buatan Indonesia. Tahun ini, para pelaku usaha juga mulai melirik pemanfaatan limbah dan sisa kayu sebagai bahan baku mebel. Seperti misalnya kalau UAE, banyak kan untuk outdoor furniture, kayak aluminium, kemudian jati, kemudian digabungkan dengan sintetik. Kalau misalnya Eropa, itu lebih mulai ke, ya lebih banyak ke yang natural fiber. Amerika juga sama, karena mungkin in line ya sama spirit kita untuk sustainability development. Ini produknya agak sedikit eklusif ya, jadi belum banyak yang di pasaran belum terlalu banyak menurut saya. Dan juga mungkin sekarang kan kita lagi ngembangkan produk baru, yaitu kita bikin rope dari recycle. Yang itu sejalan dengan program pemerintah juga menerapkan sistem go green untuk ramah lingkungan. Luasnya hutan tropis dan bervariasinya jenis kayu yang ada di Indonesia diakini akan tetap jadi nilai jual bagi furnitur asal Indonesia. Nah, untuk tahun ini, 2023, industri furnitur dalam negeri pun tetap diyakini akan menunjukkan tren yang positif 2023 ini. Nah, saat ini saya ada di effects 2023 dan saya ada di salah satu tenan asal Jakarta. Jadi, yang ditawarkan di effects ini tidak hanya furnitur yang berbahan dasar kayu, tapi juga nah ini saya akan menunjukkan, ini adalah tali yang bisa jadi material furnitur. Nah, menariknya adalah tali ini 60% bahan bakunya diambil dari limbah plastik ada di pantai Bali. Jadi, selain menjual kayunya tadi, konsep go green dan juga sustainability ini yang ditawarkan di effects 2023. Sini Permadi, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta.